Pemirsa kasus penjabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Polewali Mandar. Kali ini pelakunya merupakan seorang guru mengaji. Mirisnya guru tersebut telah beristri, akibat bejat pelaku telah dilakukan 4 kali. Pelaku kini telah ditahan pihak kepolusian, sementara korban trauma berat. Beginilah wajah R33 tahun. Pelaku penjabulan terhadap anak berusia 10 tahun yang berprofesi sebagai guru ngaji. Warga kejamatan Luyo, Polewali Mandar. Dengan wajah tertunduk malu dan tangan terborgol, pelaku diperiksa pihak kepolusian. Pelaku mengakui semua perbuatannya di hadapan penyidik unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Polewali Mandar. Perbuatan bejat pelaku terhadap muridnya sendiri terjadi saat pelaku dan korban berada di rumah pelaku yang dijadikan tempat korban belajar mengaji. Mirisnya pelaku telah mempunyai istri. Kasus ini terungkap setelah korban menggelukkan sakit pada alat vitalnya. Korban pun melaporkan kejadian tersebut pada orang tuanya. Menurut kaset reskrim Polres Polewali Mandar dari pengakuan korban, penjabulan dilakukan hingga 4 kali. RS umur 33 tahun, seorang OVNI mengajar guru maji di kejamatan Ruyo, Kabupaten Polwali Mandar, yang mana berduga pelaku ini melakukan perbuatan asusila, yaitu penjabulan terhadap siswa-siswa sendiri yang belajar mengaji di rumahnya. Yang mana pada saat kejadian itu, pelaku ini melakukan beberapa kali terhadap korban. Dari keterangan yang kita ambil, baik dari saksi maupun korban, sudah terjadi beberapa kali, yaitu 4 kali. Ini yang akan kami dalami, dan visu pun juga sudah ada. Sementara pasal yang kami gunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, yang ini pasal 82, dengan ancaman pidanaan 15 tahun. Jadi kronologisnya, ini pelaku awalnya bermain-main dengan korban. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Polewali Mandar. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku di cerat pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. dengan ancaman hukuman 15 tahun pejara. Sementara korban harus mendapatkan penampingan sejumlah pihak.